Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi bersama Mimin Kali ini Mimin bakal ngasih ulasan dari Sinetron Samudera Cinta nih guys Namun sebelum lanjut ke videonya Langkah baiknya Bagi kalian yang baru saja bergabung Klik tombol subscribe terlebih dahulu ya guys Setelah kita ketahui bahwa Cinta kemarin Mengalami insiden kecelakaan Yang ini ia tertimpah oleh lampu gantung Namun ada hikmahnya nih guys Di balik kecelakaan itu Ingatan Cinta ternyata pulih kembali loh Ia pun sudah mengingat segalanya Terutama tentang Samudera Namun di tengah kabar gembira itu Ternyata tidak ada sosok Faferi Tanoto dan Pak Rusdi Ternyata hilangnya Pak Rusdi dan Faferi Tanoto ini adalah ulah dari Panji dan komplotannya Kemudian Renata Jono, Pak Gio dan Maimunah pun pergi mencari bukti ke rumah Pak Panji Akhirnya Jono pun memasuki kamar Panji Di situ terlihat Panji yang sedang tidur Jono pun mencari bukti Jono pun mencari bukti Namun Jono melihat foto ayahnya tersebut Ia pun mengatakan ingin bertemu dengan bapaknya itu Panji pun merasa aneh kenapa Jono menyebut jika ayahnya itu adalah ayahnya Jono juga Kemudian Panji pun mengambil ponselnya Jono Ia pun mencari bukti tentang kebenaran itu Dan benar saja ternyata Jono adalah adik dirinya Adik diri dari Panji Kemudian ia pun mengembalikan ponsel Jono agar tidak ketahuan oleh Jono Kemudian Jono pun keluar dari kamar Panji Ia langsung menghampiri kawan-kawannya Ketika mereka tidak keluar Tiba-tiba ada dua orang anak buah Panji Mereka menyebutkan jika tugas mereka sudah selesai Mereka mengode jika si F dan si R dibuang terpisah Kemudian setelah keluar dari rumah Panji Mereka tiba-tiba bertemu dengan Novi Yap guys memang sekarang Novi itu jadi miskin Dia sekarang jadi gelandangan Mungkin ini karma ya guys Kala itu Novi memohon kepada mereka Agar ia bisa ikut dan tinggal bersama Samudera Namun Pagio tidak mengizinkan Hingga akhirnya Novi pun memaksa Dan Pagio meminta waktu untuk berenguk Namun tiba-tiba Mereka berlari secara terpisah Dan mereka janjian bertemu di mobil Nah saat itulah Jono bertemu dengan Panji Ia pun kemudian diajak Panji untuk ngobrol bersama Kata Panji ada sesuatu hal yang harus mereka obrolkan Nah kala itu Panji mengatakan kepada Jono Jika mereka berdua adalah saudara tiri Panji juga mengatakan Mengapa ayahnya bisa meninggal Ia menyebutkan jika penyebab ayahnya meninggal itu adalah Gara-gara Paveri Tanoto Awalnya Jono tidak percaya Namun Panji memberikan sebuah bukti-bukti Yaitu potongan dari koran lama Disitu terlihat bahwa Ayah dari Jono dan Panji ini Meninggal akibat kebakaran Dan Panji juga menghasut jika yang menyebabkan kebakaran itu adalah Paveri Tanoto Di sisi lain Intan bermimpi Didatangi oleh Paveri dan Paveri Kala itu Paveri dan Paveri menyebutkan Ia meminta pertanggung jawaban terhadap Intan Karena suaminya Ariel telah membunuh mereka berdua Kemudian Intan pun Sedang menunggu kedatangan Ariel Wajah Intan pun sangat panik Ketika Intan hendak masuk Tiba-tiba ada sebuah mobil Ternyata mobil itu adalah milik Cinta dan Samudera Disitu Cinta tak banyak basa-basi Cinta pun langsung menanyakan Apa maksud dan tujuannya Datang ke rumah Intan Cinta kemudian Menanyakan Dimana keberadaan Paveri dan Paveri Namun Intan mengelak Jika Mas Ariel Tidak terlibat Dalam kasus itu Cinta pun berusaha untuk Memaksa Intan Agar ia bisa Memberikan informasi Tentang keberadaan Paa Rusdi Namun sayangnya Tiba-tiba Ariel datang Dan mendorong Cinta Samudera yang tidak terima Akhirnya pun marah terhadap Ariel Namun Mereka pun hampir berantem tuh guys Kemudian Intan membawa Ariel Masuk ke dalam rumah Dengan kecerdasan Samudera dan Cinta Iyap Mereka berdua pun mengikutinya Mereka mengintip dari luar Apa yang sedang dibicarakan oleh Oleh Ariel dan Intan Samudera yang berada di luar jendela Iyap pun Mengirim pesan kepada Ariel Bahwa Ia Mengajak Tanding Alias mengajak battle Kira-kira battle apa ya guys Ariel pun Menerima ajakan dari Samudera Dan Samudera dan Cinta kemudian Pulang ke rumahnya guys Namun Samudera tidak memberi Tahu Cinta Jika ia akan Tanding bersama Ariel Akhirnya Akhirnya Samudera dan Ariel pun datang ke lokasi tersebut Ternyata mereka berdua tuh mau tanding balap motor nih Dan Samudera memberi Dan Samudera memberi kesepakatan jika siapapun yang menang akan menuruti semua permintaan si yang menang tersebut Dan benar saja Samudera pun memenangkan balapan tersebut Kemudian sesuai kesepakatannya yang kalah harus menuruti permintaan yang menang Kemudian Samudera menanyakan dimana keberadaan ayahnya dan Pak Rusdi Kemudian Ariel memberi sebuah sepucuk surat dan tulisannya neraka Sam yang tidak terima langsung menghajar Ariel Kemudian Pak Gio, Renata, Maimuna, dan Jono Akhirnya sampai di rumah cinta Mereka pun memberikan informasi yang mereka temukan di kamar panci Dan yang mereka dengar dari anak buah panci tersebut Dan kemudian Sam pun datang dengan muka yang babak pelur Ia pun mengatakan kepada cinta bahwa ia habis balapan motor Kemudian cinta pun memberikan informasi yang didapat dari kawan-kawannya tersebut Tapi sayangnya setelah itu cinta pun ngambek tuh sama Samudera Nah guys penasaran kan sama kelanjutan cerita Samudera Cinta selanjutnya Apakah Jono menjadi musuh dalam selimut atau tidak nih? Tentunya masih menjadi misteri ya Maka dari itu jangan lupa untuk saksikan terus Samudera Cinta malam ini Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh